Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa kembali. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai masalah keamanan di e-commerce. Nah, masalah keamanan di e-commerce ini bisa kita bagi. Dulu di Metoclyce TI kita bicara mengenai cybercrime dan social engineering. Nah, kalau di e-commerce masalah keamanan ini dibagi jadi dua, yaitu yang pertama adalah masalah keamanan secara teknis atau technical security issues dan yang kedua adalah non-technical security. Setelah itu kita akan membahas mengenai strategi pengamanan baik terhadap yang technical maupun yang non-technical. Dan terakhir kita akan membahas mengenai permasalahan manajemen yang berkaitan dengan keamanan. Nah, di sini kita akan mulai membahas mengenai isu keamanan di e-commerce. Nah, kenapa sih yang namanya e-commerce itu menjadi sangat berisiko? Itu yang akan kita coba, yang pertama. Nah, di sini kita akan melihat secara langsung mengenai faktor-faktor yang membuat yang namanya e-commerce itu bisa bermasalah, bisa mendapatkan, kalau kita lihat di slide sebelumnya tadi, bisa mendapatkan yang namanya cyberattacks. Nah, cyberattacks ini mempunyai salah satu bagian dari permasalahan yang sifatnya teknis. Nah, pertama kita lihat mengenai e-commerce-nya itu sendiri. Nature dari e-commerce itu adalah transaksi yang, atau transaksi perdagangan yang terhubung melalui satu jaringan. Nah, yang jadi masalah adalah jaringannya ini sendiri. Kita di mata classroom-nya STI belajar bahwa jaringan yang dipakai di dalam e-commerce adalah jaringan internet. Di mana jaringan internet itu dari sifatnya saja jaringannya adalah jaringan publik. Sehingga apa? Semua orang bisa mengakses jaringan publik ini. Itu yang pertama. Sehingga platform dari e-commerce sendiri ini sudah bermasalah. Nah, selain itu, kalau kita melihat ke transaksi yang ada di dunia maya, kita melihat dari sisi ekonomi yang namanya internet atau yang namanya e-commerce, saat ini transaksi yang terjadi di dunia maya itu sangat besar sekali. Dan sudah mendekati hampir sekitar 50-60% dari transaksi retail yang ada di dunia. Apalagi pada masa kini. Sekarang hampir semua vendor, hampir semua toko, hampir semua supermarket memberikan layanan melalui transaksi online. Baik itu melalui pihak ketiga, misalnya melalui pasar pihak ketiga, ataupun mereka membuka layanan sendiri masing-masing. Itu tidak hanya melalui web-based e-commerce, tapi juga menggunakan social media commerce, misalnya menggunakan aplikasi WhatsApp. Banyak sekali sekarang perusahaan vendor maupun supermarket dan toko-toko retail berinovasi untuk demikian. Karena saat ini, karena kita sedang ada masalah pandemi. Kita tidak boleh keluar atau kita dianjurkan untuk dianggap sedih. Ini menjadikan salah satu masalah keamanan. Karena saking besarnya transaksi yang ada di e-commerce, itu menjadi salah satu ladang untuk terjadinya kejahatan. Nah, kejahatan yang bisa dilakukan kepada e-commerce ini, itu yang pertama, karena dia menggunakan jaringan publik, maka kejahatannya ini, kalau bagi pelaku kejahatan, ini biasanya mempunyai biaya yang cukup murah, karena dia hanya butuh satu komputer, dia terhubung ke jaringan publik, dia bisa melakukan kejahatan, misalnya melakukan penyerangan ke sistem informasi yang ada di usaha perusahaan melalui situs e-commerce. Nah, akan tetapi dari sisi perusahaan, ketika itu terjadi, ini on cost-nya menjadi sangat besar sekali. Nah, oleh karena ini akan menjadi satu permasalahan, karena yang jadi masalah kalau kita bicara sisi informasi, itu perusahaan menerapkan misalnya sistem database. Ketika ada serangan, serangan itu menyerang sistem informasi tadi melalui situs e-commerce misalnya, maka otomatis yang kena databasenya. Database-nya. Database kena, maka otomatis semua data-data yang ada dalam perusahaan itu menjadi terancam, atau mudah terancam. Efeknya seperti itu, sangat besar sekali. Sehingga kalau dari sisi penjahatnya ini sangat murah untuk melakukan kejahatan, karena dia memerlukan jaringan dan satu alat komputer, cukup, dan keahlian tentunya. Dari sisi perusahaan, ketika dia menjadi korban dari satu cybercrime, ongkosnya akan jadi sangat mahal. Mulai dari mentegahnya, sampai ke dampak yang terjadi ketika, dampak yang diterima ketika kejahatan ini terjadi. Jadi, ini adalah alasan kenapa e-commerce ini menjadi sangat penting untuk kita bahas mengenai keamanannya. Berikutnya kita akan membahas mengenai beberapa hal mendasar yang perlu kita pahami berkaitan dengan masalah keamanan di e-commerce. Yang pertama, mengenai terminologi. Di sini ada banyak sekali terminologi. Silakan kalian coba dibaca sendiri di buku. Ini beberapa terminologi ini adalah terminologi utama yang biasa dipakai ketika kita membahas masalah keamanan di e-commerce. Kemudian yang kedua adalah mengenai, misalnya adalah tempat perangnya, battlegroundnya. Jadi, ada tiga hal di tempat perang ini. Yang pertama adalah yang menyerang, dan strategi dalam melaksanakan penyerangan. Misalnya kita sebuah perusahaan, itu ada pihak ketiga yang nanti akan menyerang ke perusahaan. Nah, sasarannya itu adalah aset-aset yang dijadikan target. Nah, kalau kita bicara mengenai e-commerce, aset utamanya adalah sistem informasi. Karena sistem informasi ini yang menjadi fundamental utama atau basis utama dari e-commerce itu sendiri. Terus kemudian yang ketiga adalah, kalau tadi sudah ada penyerang dan ada sasaran, maka harus saja diantaranya itu harus ada yang namanya pertahanan. Jadi, bagaimana sebuah pertahanan itu mempertahankan aset-aset yang jadi sasaran yang akan diserangkan tadi. Nah, ini adalah battleground yang dimiliki oleh sebuah sistem e-commerce yang ada di sebuah perusahaan. Terus kemudian yang ketiga adalah mengenai serangan. Nah, kalau kita melihat dari ancaman yang bisa muncul dari e-commerce berhadap aset kita, yaitu sisi informasi dalam perusahaan, itu sebenarnya dibagi jadi dua. Bukan jenisnya, tapi kejadiannya. Yang pertama adalah kejadian yang dilakukan tidak sengaja. Nah, tidak sengaja ini bisa muncul ancaman-ancamanya, misalnya tadi ini ada karena kesalahan manusia, terus kemudian karena masalah lingkungan, misalnya ada bencana, seperti itu. Terus kemudian juga bisa karena memang komputernya bermasalah, muncul error, bisa terjadi karena ketika dalam pemrograman atau ada kesalahan, atau masih ada beberapa kutu atau bugs yang muncul di dalam satu sistem, sehingga banyak atau ada beberapa lubang-lubang keamanan yang menyebabkan komputernya itu bermasalah, misalnya seperti itu. Terus kemudian yang kedua, itu adalah kejadiannya itu dilakukan dengan sengaja. Jadi tadi misalnya ada serangan dari banyak ketika yang dilakukan secara sengaja kepada sistem informasi yang ada di dalam perusahaan. Nah, berikutnya kalau kita bicara mengenai targetnya itu ya, untuk pelaksanaan atau serangannya itu sendiri, biasanya serangan terhadap sistem informasi yang dimiliki melalui e-commerce itu diserang ke tempat-tempat yang sifatnya mudah, terancam, misalnya ada vulnerable. Misalnya kalau kita bicara mengenai e-commerce, itu otomatis ada bagian dari sistem informasi yang terkoneksi ke e-commerce atau sistem e-commerce-nya itu sendiri. Misalnya kita bicara mengenai database. Kita bicara mengenai database, database itu bisa terhubung langsung ke situs e-commerce. Sehingga ini bisa dimanfaatkan dengan mudah oleh misalnya penyerang untuk melakukan SQL injection ke dalam database yang ada di situs e-commerce tadi, misalnya seperti itu. Contoh yang lain di sini misalnya beberapa kejahatan termasuk di dalamnya penggunaan jaringan, misalnya di situ ada RFID chips, itu mudah sekali dibajak. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai kartu kredit yang menggunakan chip, itu sebenarnya bisa diduplikasi menggunakan satu sistem tertentu, karena ketika dia dikoneksikan, dia akan mengirimkan satu sinyal ke jaringan. Nah, sinyal itu bisa ditangkap oleh alat-alat tertentu, termasuk remote mobil dan lain bagiannya. Itu juga termasuk bisa dimanfaatkan karena mudah terancam. Nah, setelah itu kita akan melihat ke bagian defense-nya tadi. Terus bagaimana supaya kita bisa mempertahankan target-target yang menjadi target penyerang tadi. Itu caranya adalah dengan membuat yang namanya security measurement. Nah, security measurement ini di mata class T juga sudah pernah kita bahas, misalnya adalah dengan memanfaatkan yang namanya pengendalian internal. Nah, selain kita menyiapkan strategi dengan menggunakan misalnya pengendalian internal, kita juga harus memastikan bahwa apabila ternyata kemudian bisa diserang, kita juga harus menyiapkan yang namanya recovery planning. Jadi, apabila terjadi permasalahan keamanan di e-commerce, maka bagaimana caranya supaya bisa dibulihkan, baik itu datanya maupun jasa yang bisa diberikan oleh e-commerce tadi. Sekarang kita akan membahas mengenai tipe-tipe ancaman, kalau tadi kan berdasarkan kejadian. Nah, sekarang tipe-tipe ancaman itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ancaman teknis, dan yang kedua adalah ancaman non-teknis. Ancaman teknis ini berkaitan erat dengan kejahatan cyber yang ada di e-commerce atau situs e-commerce. Ada banyak sekali ancaman yang terjadi secara teknis. Ancaman secara teknis ini biasanya mengandang sistem informasi secara teknis, sehingga kalau kita bicara mengenai komponen dari sistem informasi, masing-masing komponen itu merupakan target dari ancaman yang dilakukan secara teknis. Ini adalah beberapa ancaman teknis yang bisa terjadi dihadap suatu sisi informasi perusahaan, misalnya yang paling banyak adalah adanya malware atau aplikasi-aplikasi berbahaya, terus kemudian ada akses tidak terotorisasi atau istilahnya dalam e-commerce atau dalam peramanan adalah hacking, sebenarnya ada denial of service, sehingga dia merupakan ancaman yang menyerang e-commerce-nya itu sendiri, jadi e-commerce-nya terus kemudian dibuat jadi hitam, sehingga tidak bisa diakses, otomatis kita bisa melakukan transaksi denial of service. Kemudian spam spyware, hijacking, maupun botnets. Ini adalah beberapa ancaman utama yang bisa terjadi di e-commerce secara teknis. Untuk lebih jelasnya, nanti silakan kita diskusi di kuliah daring. Nah, selain itu juga ada ancaman yang lain, misalnya di sini aplikasi berbahaya termasuk di dalamnya adalah virus. Nah, kalau kita bicara mengenai aplikasi berbahaya ini, itu aplikasi-aplikasi berbahaya ini dapat membuat situs e-commerce-nya itu dikendalikan oleh yang mengirimkan aplikasi berbahaya tadi, termasuk virus. Oleh karena itu, aplikasi berbahaya ini merupakan salah satu penyerangan yang sangat besar dan efek dampaknya juga sangat besar bagi perusahaan. Ini adalah contoh bagaimana sebuah virus itu bisa menyebar, kayak sekarang kita mengalami pandemi gitu ya. Itu juga sama, intinya ketika ada salah satu komputer yang terinfeksi oleh virus, maka komputer itu dengan sendirinya akan menyebarkan melalui jaringan. Kenapa? Karena dia terhubung di dalam jaringan. Kalau masyarakat seperti kita bisa melakukan physical distancing, tapi kalau komputer sulit karena dia selalu terkoneksi di dalam jaringan. Mau tidak mau, dia tidak bisa memicahkan diri di dalam jaringan, kecuali komputernya sama sekali tidak terhubung di dalam sebuah jaringan. Sehingga penyebarannya bisa sangat cepat sekali. Nah terus kemudian metode yang kedua itu adalah ancaman dalam bentuk non-technical. Kalau di ST, kemarin kita bahas mengenai social engineering. Nah di sini juga termasuk, yang namanya social engineering itu termasuk ke dalam metode non-technical. Social engineering maupun kecurangan yang terjadi di e-commerce itu maupun internet, ini adalah merupakan salah satu ancaman dalam bentuk non-technic. Misalnya di sini contohnya ada phishing, terus kemudian ada kecurangan dalam bentuk penipuan-penipun yang terjadi di dunia maya. Ini adalah merupakan ancaman, dan ancaman ini biasanya mengarah ke individu. Sedikit berbeda dengan yang teknis, tapi kan lebih ke sistem informasi atau aset secara umum. Sedangkan kalau ancaman non-technic ini adalah individu, dalam hal ini misalnya karewan dari perusahaan, atau mungkin konsumen dari perusahaan. Jadi individu-individu ini yang disasar oleh aspek non-technic ini. Misalnya sebagai contoh di sini, ketika penjahatnya itu melakukan jahatan menggunakan social engineering, korbannya dikirimi misalnya email, di mana email itu merupakan email phishing untuk memancing penggunanya untuk nge-click atau memberikan informasi yang penting, nomor tiga di situ, kemudian yang melakukan phishing itu akan menerima informasi penting itu untuk melakukan kejahatan. Jadi dia bisa melakukan kejahatan menggunakan informasi-informasi, misalnya dapat username dan password atau PIN, kemudian dia pakai untuk menguras rekening banknya, si korbannya seperti itu. Jadi social engineering ini sedikit berbeda dengan yang aspek teknis tadi, yang secara langsung kok di sini memang ada langkah-langkahnya. Jadi dia menipu dulu, setelah dapat informasi dari tipuan itu, kemudian dia baru melakukan kejahatan. Nah yang berikutnya adalah, misalnya contohnya adalah spam dan penipuan-penipuan yang ada di internet. Nah spam ini sebenarnya ditargen pada individu, akan tetapi dia akan sangat mengganggu individu tadi. Jadi misalnya saya mengirimkan banyak kali spam iklan yang isinya aneh-aneh gitu ya. Ini akan mengganggu seorang individu, sehingga individu tadi menjadi tidak bisa bekerja, atau tidak bisa menggunakan sistemnya yang sedang menerima spam untuk melakukan pekerjaan. Spam itu bisa dalam bentuk email, atau misalnya spam dalam bentuk pop-up. Jadi misalnya saya buka satu web tertentu, web itu langsung memberikan 100 pop-up, sehingga dia memberikan spam. Satu, resource-nya yaitu RAM-nya akan langsung habis, dipakai sehingga sistemnya bisa ngehang. Dua, saya bisa melanjutkan pekerjaan. Selain itu, saat ini banyak sekali penggunaan social networking untuk melakukan fraud, jadi penipuan. Jadi nggak usah jauh-jauh aja kalau kita misalnya sekarang lagi menerima berita sedikit, atau apapun mengenai pandemi COVID-19, maka kita otomatis langsung akan sharing. Ini saja sudah merupakan spamming yang sifatnya non-teknis. Itu akan sangat mempengaruhi dunia maya, dan ini akan merusak sistem informasi yang terhubung ke kita. Jadi misalnya kita menyebarkan satu informasi yang sifatnya hoax, gitu ya. Sifatnya hoax itu otomatis banyak orang yang akan mudah percaya. Misalnya sebagai contoh, masih ingat kasus hari roti dulu, ya. Jadi muncul berita mengenai hari roti, terus kemudian viral, ya, disebar melalui social media, terus kemudian di hari berikutnya saham hari roti langsung anjlok sekitar dua sampai tiga poin, misalnya seperti itu. Jadi ini efeknya bisa kemana-mana. Meskipun yang dituju itu adalah manusianya, bukan sisi informasinya secara langsung. Tapi bisnisnya yang punya sisi informasinya bisa kena secara tidak langsung. Berikutnya kita akan bahas mengenai strategi dalam pengamanan untuk ancaman-ancaman terhadap e-commerce tadi. Nah, pada dasarnya strategi utama yang bisa dilakukan oleh perusahaan itu adalah yang sudah pernah kita bahas di STI, yaitu menggunakan pendekatan pengendalian internal. Ya, baik yang menggunakan COVID, sekarang yang terkait COVID-19, atau COVID-19, dan juga yang kedua atau menggunakan COSO maupun COSO-IRM. Ya, pada intinya hampir sama kebijakan dan pengendalian yang dilakukan baik menggunakan COSO-CSO-IRM maupun COVID-19. Nah, secara teknis, kita tadi ada ancaman teknis dan ton teknis. Penggunaan pengendalian internal ini bisa dilakukan untuk keduanya. Sebagai contoh di sini, contohnya information assurance modelnya adalah bahwa semua transaksi yang terjadi di e-commerce itu ataupun informasi yang disimpan atau yang ditransmisikan melalui situs e-commerce itu terjaga kerasiannya, integritasnya maupun keberadaannya. Dan semua aksesnya harus melalui otentikasi maupun otorisasi seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai bagaimana kita membentuk strategi pengamanan, itu otomatis kita mulai dari bagaimana pencegahannya, terus kemudian kalau terjadi ancamannya itu muncul atau serangannya itu ada, itu bagaimana cara menjaganya, pertama mendeteksi, terus kemudian mengisolasi, atau misalnya containment ya, mengisolasi kerusakan yang terjadi, kemudian menghapus serangan atau dampak dari serangan tersebut, serta kemudian kita lakukan dengan melakukan pemulihan atas sistem yang sudah dirusak, kemudian mengoreksi, tadi misalnya sudah ada strategi-strategi atau prosedur-prosedur untuk mengendalian situ koreksi diperbaiki, dan kemudian kita pastikan bahwa pihak-pihak yang ada dalam perusahaan itu paham dan mematuhi strategi pengamanan yang ada. Nah, di sini kita melihat dari sisi pengamanan itu paling tidak strateginya bisa dibagi menjadi tiga, yaitu yang berasal dari eksternal itu adalah dari pembuat kebijakan, terus kemudian yang di internal itu dari sisi keuangan dan dari sisi marketing dan operasi, ya ini untuk strategi. Nah, selain itu tadi sudah saya ceritakan framework yang lain kita bisa menggunakan COVID maupun menggunakan Koso. Nah, kalau kita bicara mengenai pengamanan dari sistem e-commerce ini sendiri, tadi ancamannya juga kita dibuat, sekali lagi ya teknis dan teknis. Sehingga kalau kita bicara mengenai aspek teknis, kita pastikan bahwa, maupun non-teknis, kita pastikan bahwa banyak pengendalian-pengendalian yang bisa dilakukan terhadap aspek teknis dan non-teknis. Fokus dari e-commerce sendiri karena semua transaksinya itu menggunakan jaringan, maka otomatis jaringan ini harus kita jaga keamanannya. Di STI kita sudah bahas mengenai ini juga. Nah, e-commerce juga sama karena dia menggunakan teknologi jaringan utamanya, maka otomatis itu yang harus kita jaga itu aman. Nah, yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa akses terhadap institusi e-commerce ini sendiri atau akses terhadap data-data yang ada dalam institusi e-commerce sendiri ini aman. Sehingga sistemnya itu harus dijaga dengan menggunakan gerbang atau menggunakan firewall. Sementara data yang ditransmitikan antara pembeli, konsumen, dan sistem e-commerce-nya itu sendiri juga dijaga menggunakan satu sistem enkripsi. Nah, dua model pengamanan ini, penggunaan enkripsi untuk mengamankan data transmisi, misalnya ada data-data transaksi gitu ya, itu diamankan menggunakan enkripsi, dan kemudian aksesnya itu dijaga menggunakan gerbang tadi, misalnya penggunaan firewall. Ini akan untuk satu sistem di mana transaksi dalam e-commerce itu menjadi lebih aman, karena data yang transaksinya itu di-enkripsi, dan untuk masuk ke dalam situsnya sendiri atau untuk masuk ke dalam sistem e-commerce-nya sendiri harus ada otorisasinya. Itu beberapa contoh mengenai tindakan keamanan yang bisa dilakukan di satu jaringan dan situs e-commerce-nya. Terutama ada dua hal tadi, data yang ditransmisikan, dan yang kedua adalah jaringannya itu sendiri. Nah, berikutnya tadi dua lapis ya, lapisan yang pertama itu untuk akses pakai gerbang, lapisan kedua itu berkaitan dengan data, data yang ditransmisikan. Nah, aspek ketiga atau tahap ketiganya itu adalah pada tahapan pengendalian yang dilakukan secara umum, termasuk, berarti misalnya ada yang non-teknis itu kita masukkan ke sini. Jadi ada masalah mengenai kecurangan, terus kemudian ada social engineering, itu dijaga menggunakan penjagaan lapisan yang terakhir ini. Nah, berikutnya kalau kita sudah menyiapkan desain pengamanan, baik menggunakan standar, menggunakan framework yang manapun gitu ya, itu adalah bagaimana mengimplementasikan standar keamanan ini di perusahaan, sehingga hal ini dikarenakan e-commerce ini terhubung ke dunia luar, sehingga ketika kita menghubungkan satu sistem ke dunia luar, apalagi menggunakan jaringan publik, maka otomatis sistem yang ada di dalam perusahaan itu juga harus dijaga dengan baik. Oleh karena itu, di sini kita harus memperhatikan beberapa hal ketika kita akan mengimplementasikan strategi pengamanan tadi. Yang pertama, kalau kita menggunakan frameworknya KosoIRM, masih ingat kita membahas mengenai strategi dalam merancang pengamanan menggunakan basis resiko. Jadi resiko apa saja yang akan muncul terhadap sisi informasi sampai bagaimana mengendalikan dan bagaimana melakukan pengawasan terhadap pengendalian resiko ini tadi. Selain itu juga ada masalah etika yang perlu diperhatikan karena ketika kita bicara e-commerce, mau tidak mau, kita akan berinteraksi dengan konsumen, bersama dengan karyawan, sehingga ada beberapa masalah etika yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Apakah perusahaan itu boleh mengawasi semua yang dilakukan oleh konsumen, maupun semua yang dilakukan oleh karyawan ketika dia menggunakan situs e-commerce atau tidak, misalnya. Nah, yang jadi masalah adalah bahwa ketika kita mencoba untuk menerapkan strategi pengamanan e-commerce ini, itu tetap ada saja resiko dan ancaman yang bisa menembusnya. Nah, ini menjadi satu masalah dan sebabnya bermacam-macam. Yang pertama kalau ini masalah teknis itu karena memang kalau kita melihat dari teknologi gitu ya, melihat dari aspek teknologi itu semakin canggih teknologi pengamanan, semakin canggih juga teknologi yang dimiliki oleh penjahat masalahnya seperti itu. Terus kemudian yang kedua itu mungkin ketika perusahaan menerapkan strategi bring your own devices otomatis, maka tindakan pengamanan yang dilakukan oleh perusahaan mungkin agak kurang menyentuh tindakan pengamanan yang dimiliki oleh masing-masing karyawan yang membawa alat-alatnya sendiri. Sehingga ini menyebabkan banyak sekali lubang-lubang keamanan dan ini juga menyebabkan ancaman yang bisa muncul terhadap e-commerce itu sendiri. Yang terakhir adalah mengenai masalah manajerial. Nah, masalah manajerialnya berkaitan dari bagaimana perusahaan itu mulai memahami apa saja sih exposure atas risiko yang bisa muncul, terus kemudian bagaimana caranya perusahaan itu bisa mengembangkan satu model atau satu security measurement yang berasal dari brainwork-brainwork tertentu. Berikutnya, bagaimana dengan permasalahan atau ancaman-ancaman yang sifatnya internal tadi, misalnya baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Ya, misalnya employee fraud atau bahkan malfunction terhadap aset-aset sistem informasi. Nah, ini adalah beberapa permasalahan manajemen yang harus dijawab. Nah, salah satunya adalah tadi dengan menggunakan framework pengendalian, baik itu menggunakan COVID maupun COSO ataupun ISO 3000 atau 310 itu yang dimiliki oleh benefit standar, itu manajemen bisa paling tidak meminimalisir masalah-masalah yang bisa muncul karena terjadinya ancaman ini terhadap situs e-commerce dan aset-aset yang dia miliki termasuk sisi informasi yang mendukung situs e-commerce perusahaan. Terima kasih.